Saya baca sebuah puisi yang saya tulis di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2003. Saya beri judul Merdeka atau Mati, karya Amran Suwadi. Merdeka atau Mati, tekad itulah yang ada dulu dalam hati pejuang bangsa ku. Ikhlas tuk merebut kemerdekaan dari para penjajah yang telah lama menista merendahkan martabat kita. Merdeka atau Mati, tiada sayang nyawa walau tak berganti. Tiada sayang harta walau tak seberapa, karena semata tulus ingin merdeka. Merdeka atau Mati. Negeri ini sekarang seperti lupa pada tekad semula. Korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, dan terorisme. Krisis kepercayaan, krisis moral terjadi di semua lini, seolah hidup sudah tak bernyali lagi. Merdeka atau Mati. Apa masih bisa kita disebut pewaris perjuang bangsa? Apa masih bisa kita teruskan tekad merdeka atau mati? Apa masih bisa kita jadi orang yang ikhlas tegakkan kemerdekaan? Apa masih bisa? Berdeka atau Mati. Wahai generasiku, para muda bangsa ini, mari lanjutkan kembali semangat yang kian pudar di hati anak-anak negeri. Karena kegalauan perakiraan musim reformasi. Mari hidupkan kembali semangat ikhlas membangun bangsa, agar kita benar-benar merdeka, bermartabat, dan dihormati. Merdeka atau Mati. Wahai muda bangsa ku, jangan biarkan kulit di panas hari, jangan lalai di petuah ke sumah bangsa mu. Isi wadah kemerdekaan ini dengan juadah adil dan makmur. Tanda syukur kita karena ia dari berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa. Jadikanlah negeri ini bermartabat dan dihormati.